Dari kesepakatan itu kami melihat paling tidak ada tujuh value, ada tujuh nilai dari wasatiyah Islam itu. Dan itu sudah tertera dalam kesepakatan. Ada di antaranya yang pertama adalah nilai tawasud, kemudian nilai keadilan adalah. Kemudian ada nilai tawasud, ada nilai suro, ada muatonah, ada islah, ada kuduah. Nah itu di antara nilai-nilai yang juga ada islahnya. Itu ada tujuh core value nilai dari senter for wasatiyah. Perlu kami sampaikan untuk IIN sendiri yang road to win salah tiga ini sudah mengusung wasatiyah menjadi tema besar. Dan secara perlahan IIN salah tiga sudah disamping sudah mendirikan senter for wasatiyah yang dikemas menjadi sebuah pusat setudi. Juga kami di IIN salah tiga sudah menggagas dan melaksanakan green wasatiyah kampus. Baik Ibu Bapak sekarang kita akan lanjut ke presentasi dari beberapa pemateri. Di sini sudah ada tiga pemateri yang siap mempresentasikan. Dan materi nanti yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Najamuddin Ramli. Ini modernisasi beragam di era digital. Relasi agamawan dan peradaban. Oke modernisasi beragam. Beragam oke keliru lagi saya. Sekali lagi modernisasi beragam di era digital. Relasi agamawan dan peradaban. Sebelum lanjut kepada presentasi dari Bapak Najamuddin Ramli. Kami sudah memiliki ada CV yang sampai kepada kami. Ya tentunya tidak akan kami bacakan semuanya. Di sini ada empat lembar. Paling tidak saya selagu moderator. Saya sendiri nama Adang Kuswaya akan membacakan nama lengkap dari nama atau daftar riwayat dari pemateri pertama ya. Nama lengkap Dr. Najamuddin Ramli tahun 1965 beliau dilahirkan. Kemudian beliau ini adalah dosen di Universitas Tadulako Palu. Ada pun riwayat pendidikan kami bacakan di sini S1 disampaikan FKIF Universitas Tadulako lulus tahun 1988. S2-nya di Universitas Indonesia lulus tahun 2002. S3 diselesaikan tahun 2007 di Universitas Negeri Jakarta. Saat ini beliau menduduki jabatan selain dosen tentunya juga Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya di Kemendikbud. Oh ya ini sudah dari tahun 2015 sampai 2019. Dan yang jelas bahwa beliau adalah di sini disebutkan Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia 2015 sampai 2020. Kemudian di Muhammadiyah ini di Pembinaan dan Advokasi Lingkungan Hidup Wakil Ketua Majelis LH PPM. Baik, karya beliau banyak banget. Di sini saya sampaikan di antaranya yang berkaitan dengan pembicaraan atau tema pada siang hari ini membangun lingkungan hidup yang harmonis dan berkeadaban. Itu ditulis tahun 2019. Kita mengetahui bahwa kemarin sudah dilakukan musawarah di Majelis Ulama Indonesia dan terpilih sebagai Ketua Umumnya Kiai Haji Miftahul Ahyar. Nanti mungkin lebih jelasnya Dr. Najamuddin Ramli bisa menyampaikan tentang bagaimana dari MUI membicarakan tentang modernisasi beragam di era digital, relasi agamawan dan peradaban. Baiklah untuk 20 menit nanti saya sampaikan kepada para narasumber untuk presentasi di awal 20 menit masing-masing. Sudah kami share pembicara pertama Bapak Dr. Najamuddin Ramli, pembicara kedua nanti Pak Muladi, selanjutnya adalah Dr. Cecep Taufiku Rahman, PhD. 20 menit kemudian nanti akan disusul untuk tanya-jawab. Dan nanti tergantung terminnya dan insya Allah acara kita jam waktu kami persilahkan kepada Bapak Dr. Najamuddin Ramli 20 menit untuk presentasikan apa yang sudah ditulis dan dikirim kepada kami. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukri wa lakawla wa lakawla wa lakawwa a'ilna billahi al-anim. Sajamuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabiya wa Rasulah, Rabbi Zidni Ilma wa Zubni Muhammad Lektor, Salah Tiga, Profesor Profesor saya apa-apa dilupakan Dr. Zakiuddin Dr. Zakiuddin Ini kan sahabat saya nih, Profesor Dr. Zakiuddin Mas Adang Kuswaya selaku moderator Kemudian juga para peserta yang lain Pertama saya tidak lagi menjadi wakil sekjen Karena tidak masuk lagi dalam kabinet baru Saya disebut saja mantan wakil sekjen saja Yang kedua Jadi modernisasi beragama Jadi bukan modernisasi beragama Judulnya tadi itu Itu modernisasi beragama Di era digital Iya siap Saya juga bingung Mas Mas Bisa diset Ini karena Mas Adang selalu menuntut harus cepat Jadi kita juga gugup menerima Yang biru Yang biru Para anak yang saya hormati Yang biru Saya kira Wasatiyatul Islam Atau biasa diterjemahkan dengan Islam wasatiyah Beragama Orang Orang Menyakkan Tapi ya sudah Itu menerima Sebagai Moderasi beragama Hal Tidak seperti itu Moderasi beragama ya Berarti kita harus Betul-betul Menegakkan kebenaran Betul-betul benar Dan Menegakkan keadilan Betul-betul adil Jadi Nanti saya Terakhir Mengulas itu Tentang apa Makna Substantif Daripada Umat Wasatiyah Jadi Profesor Dinsam Sudah selalu Mendefinisikan Sebagai umat tengahan Orang Yang lain Tidak boleh juga Disalahkan Itu Mendefinisikan Sebagai Moderasi beragama Bagaimana Menjalankan Seluruh Aspek-aspek Ajaran Islam Akidah Ibadah Syarai Dan juga Hukum-hukum Mu'amalat Itu juga Dalam dimensi Tengahan Dimensi Moderasi Tentunya Slide kedua Slide kedua Sebelum ini mas Ya Tadi Profesor Zakyud Di dalam Samutannya Sudah menjelaskan Ini merupakan Kebijakan Kementerian Agama Dua tahun Yang lalu Atau tiga tahun Yang lalu Dalam pertemuan Di Bogor Tahun 2019 Kementerian Agama Menetapkan Sebagai tahun Moderasi Beragama Jadi Moderasi Beragama Yang dimaksudkan Dalam konteks Ini adalah Membawa Masyarakat Dalam Pemahaman Yang moderat Tidak ekstrim Dalam beragama Dan juga Tidak Mendewakan Rasio Yang berpikir Bebas Tanpa Batas Jadi Bagaimana Kita Mengelenasi Ekstrimisme Beragama Dan juga Bagaimana Kita Merejeksi Paham Liberal Sekularis Untuk Melakukan Kontaminasi Di dalam Ajaran Agama Ini Kita akan Memilah Secara Teliti Dan memang Ini Krusial Poinnya Oleh Karena itu Menderasi Beragama Dalam Konteks Ini Sesuai Dengan Tarikan Nafas Di dalam Substansi Ajaran Islam Ayo Kita Kita Lihat Slide Kedua Slide Ketiga Ini Karena Waktunya Terbatas Ya Slide Ketiga Kata Moderasi Berasal dari Bahasa Latin Moderasio Yang memiliki Arti Kesedangan Tidak Tidak Berlebihan Dan Tidak Kekurangan Tidak Berkekurangan Wasatia Atau Moderasi Beragama Sejatinya Adalah Esensi Dan Substansi Dari Ajaran Islam Yang Sama 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 Tidak Berlebihan Baik Dalam Cara Pandang Maupun Bersikap Jadi Ini Betul Betul Perlu Diedukasi Perlu Dilatih Posisi Netral Dan Posisi Moderasi Seperti Ini Oleh Karena Itu Dua Tahun Terakhir Ini Banyak Polarisasi Polarisasi Yang Terjadi Bahkan Juga Ada Kata Radikal Itu Menjadi Negatif Jika Lo Dikaitkan Dengan Hal-hal Yang Negatif Hal Kemampuan Intelektual Kita Itu Diharapan Harus Berakar Harus Radikalis Jadi Betul-betul Substansinya Adalah Berakar Sesuatu Makna Dan Konten Keilmuan Itu Dikuasai Harus Sampai Akar-akarnya Sekarang Diksi Radikalisme Itu Menjadi Negatif Dengan Munculnya Konotasi Moderasi Beragama Oleh Karena Itu Negara Menggunakan Diksi Radikalisme Tapi Saya Mungkin Lebih Memilih Ekstremisme Ekstremisme Itu Adalah Orang Yang Tidak Memiliki Toleransi Di Dalam Berfikir Hanya Dia Yang Paling Benar Tapi Kalau Radikalis Itu Itu Harus Penting Karena Seseorang Itu Harus Menguasai Sesuatu Apapun Dalam Bentuk Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Secara Holistik Dan Komprehensif Wasatia Ada yang Tidak Mau Mengambil Definisi Wasatia Ini Beberapa Ulama Kita Mengatakan Tidak Sama Dengan Moderasi Beragama Tetapi Lazimnya Yang Sudah Disosialisasikan Oleh Kementerian Agama Kalau Wasatia Atau Moderasi Beragama Itu Sejatinya Adalah Esensi Dan Substansi Dari Ajaran Agama Yang Sama Sekali Tidak Berlebihan Baik Dalam Cara Pandang Maupun Dalam Cara Bersikap Jadi Dibutuhkan Kelenturan Keluasan Mindset Keluasan Wawah Kemudian Kelenturan Bersikap Itu Harus Dipertontonkan Oleh Setiap Individu Kemudian Oleh Keluarganya Oleh Masyarakatnya Dan Bahkan Bangsa Ini Sehingga Betul Betul Wasatiyah Itu Adalah Implementasi Ajaran Islam Yang Bisa Membawa Yang Bisa Membawa Pesan Kalau Islam Itu Adalah Rahmatan Lil'alamin Jadi Diturunkannya Islam Itu Ke atas Petala Dunia Ini Sebagai Rahmatan Lil'alamin Jadi Bagaimana Mengaitkan Antara Upaya Mengamalkan Wasatiyah Al-Islam Lalu Kita Getul Tularkan Kepada Seluruh Bangsa Kita Dan Bisa Terjelma Sebagai Rahmatan Lil'alamin Nah Itu Pertanyaannya Jadi Kita Harus Betul-betul Mengelaborasi Bagaimana Sejatinya Wasatiyah Al-Islam Di dalam Pengertian Yang Sejati Dan Hakiki Silakan Slide berikutnya Slide berikutnya Asisten Sorot Dengar Ya Sudah Penguatan Moderasi Beragama Ya Senara Senara sekalian Ini Kita Masuk Kepada Pengarus Utamaan Moderasi Beragama Dengar Saya Dengar Dengar Bapak Didengar Dengar Siap Saya Lanjut Ya Pengarus Utamaan Moderasi Beragama Diimplementasikan Dalam segala Turunan Kebijakan Jadi Ini terlihat Benar Oleh Kementerian Agama Karena Ingin Betul-betul Tidak ada Lahir Ekstremisme Apalagi Terorisme Dalam Islam Menteri Agama Telah menurunkan Beberapa Peraturan Menteri Yang Menghilangkan Beberapa Mata Pelajaran Ya Di dalam Setiap Sekolah-sekolah Resmi Formal Di bawah Kementerian Agama Mulai dari Ibtidaya Sanawiyah Aliyah Bahkan Juga Pelan Tapi Pasti Di UIN Maupun IIN Tetapi IIN Salatiga Ini Justru membuat Sebuah Lembaga Kajian Dan Penelitian Yang Bagus Mungkin Mudah-mudahan Dari IIN Salatiga Ini Dibawa Kepemimpinan Saudaraku Profesor Zakiuddin Ini Bisa Betul-betul Mendapatkan Makna Yang Pasti Menapakan Makna Yang Betul-betul Sesuai Apakah Moderasi Beragama Itu Kita Melonggarkan Cara Berfikir Sekuler Dan Liberal Kemudian Menapikan Hal-hal Yang Menjadi Prinsip Di dalam Ajaran Islam Ini Tawaran Juga Ini Bentuk Gazul Fikr Bagaimana Ajaran-ajaran Islam Itu Dikeroyok Oleh Pikiran-pikiran Barat Karena Umat Islam Saat Ini Tertuduh Sebagai Biang Terorisme Biang Ekstrimisme Dan lain Sebagainya Kalau kita Bedah Anatominya Mengapa Timur Tengah Dan Afrika Utara Seperti itu Ya Tidak Lain Daripada Praktek Monopoli Praktek Political Hipokrit Yang dilakukan Amerika Dan dibantu oleh Israel Di Timur Tengah Bagaimana Purandanya Afganistan Setelah Uni Dan hingga detik ini Terjadi Perang Saudara Di Afganistan Bagaimana Umat Islam Menjadi Habis Di Irak Kala Irak Menganeksasi Kuwait Lalu dibantu oleh Amerika dan Amerika dan sekutunya Bersama Inggris dan Kawan-kawan Mengambil minyaknya Mencuri Emas-emas Batangannya Memperkosa Wanita-wanita Muslimah yang ada Di sana Sehingga ini Melahirkan Dendam Kesumat Belum Selesai itu Pindah ke Syria Syria Habis Dipurak-purandakan Pemerintah Syria Dibawa Presidennya Dibantu oleh Rusia dan Iran Termasuk Hezbollah Hassan Nasrallah Di Lebanon Kemudian Oposisi Dibantu oleh Amerika Dan Konco-konconnya Jadi Lalu Arab Saudi Memimpin koalisi Tentaranya Menghantam Yemen Dengan alasan Menghabiskan Khoti Syiah Yang ada di Yemen Tapi Lacurnya Yemen Berantakan Khoti Semakin besar Dan Arab Saudi Bersama dengan Konco-konconnya Habis Modalnya Untuk beli Al-Uqid Sari Amerika Persenjataan Dari Amerika Dan Eropa Jadi ini Semua yang Menjadikan Umat Islam Itu denda Maka lahirlah Al-Qaida Dibawa Usama bin Laden Al-Nusrah Kemudian juga ISIS Yang terakhir ini Dan setelah Kita telusuri Maka ISIS Itu justru Bentukan Israel Jadi kita Sudah menjadi Telanjur Dipinggirkan Dipojokkan Dimarginalkan Lalu dengan Narasi-narasi Yang negatif Padahal Asal mula Daripada Kekacauan Di Arab Menjadi Arab Spring Bagaimana Hilangnya Muammar Gaddafi Di Libya Di Afrika Utara Padahal Dibawa Kepemimpinan Muammar Gaddafi Libya Menjadi Stabil Dan Sejahtera Begitu juga Irak Dibawa Kepemimpinan Saddam Hussein Menjadi Stabil Dan Sejahtera Begitu juga Mesir Dibawa Kepemimpinan Husni Mubarak Stabil Dan Sejahtera Maka dengan Political Hipokrit Amerika dan Kocok-kocoknya Dibantu oleh Israel Di Timur Tengah Maka semua Peradaban Yang kita miliki Dari Mesopotamia Hingga Sungai Tigris Habis berantakan Bagaimana Irak Dijuluki Sebagai Seribu Satu Malam Dengan Civilization Dengan Peradaban Yang Demikian Hebat Dan Tinggi Sekarang Tinggal Puing-puing Yang kita Lihat Sekarang Pemerintahan Pemerintahan Boneka Cakar-cakaran Tidak Stabil Saling Bunuh Membunuh Dan Perang Saudara Tapi Para pejabat Kita Mempidatokan Itu Terakhir Panglima TNI Mempidatokan Itu Janganlah Umat Islam Menjadi Arab Spring Padahal Anatomi Penyebabnya Tidak Sama Dengan Yang Terjadi Dan Yang Menjadi Gaduh Di Negeri Kita Ini Kan Yang Menjadi Gaduh Di Negeri Kita Ini Adalah Ketidakbesaran Jiwa Penguasa Terhadap Perbedaan-perbedaan Pendapat Yang Terjadi Lalu Penguasa Menghadirkan Bazar Sehingga Masyarakat Menjadi Terpolarisasi Menjadi Sedemikan Terpecah Dan Antara Sesama Umat Islam Saling Cakar-cakara Nah Ini Juga Hati-hati Membawa Moderasi Beragama Sehingga Tidak Menjadi Apa Namanya Menjadi Kekuatan Pemukul Bagi Kaum Muslimin Kita 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 All 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 Out Dengan Moderasi Beragama Tetapi Hal-hal Yang Prinsip Dalam Agama Kita Terpijak-pijak Tanpa Kesengajaan Oleh Karena Itu Mengembangkan Literasi Keagamaan Religius Literacy Itu Menjadi Sebuah Keniscayaan Yang Harus Kita Kita Lakukan Sebagai Kajian Lintas Agama Interfight Education Saya Kira Apa Yang Dilakukan Oleh Padin Samsudin Dengan Bertemunya Para Pimpinan Majlis Agama Sedunia Bahkan Beliau Memimpin Beberapa Organisasi Dunia Di Dalam Bagaimana Membangun Kepercayaan Dan Saling Percayaan Terlintas Agama Bagaimana Beliau Juga Membentuk Beberapa Kegiatan Dengan Kegiatan Peace Forum Forum Perdamaian Dunia Dan Bagaimana Dialog Itu Menjadi Penting Karena The Power Of Dialog Itu Harus Jelas Jelas Penting Bagaimana Membuat Sebuah Peradaban Jadi Ini Memang Dengan Tema Webinar Kita Secara Internasional Ini Webinar Yang Sangat Sensitif Harus Betul Betul Jernih Dikaji Dengan Pendekatan Pendekatan Keilmuan Yang Betul Betul Tinggi Karena Apa Karena Ini Saya Umpamakan Penguatan Moderasi Beragama Ini Ini Bagaikan Kita Menarik Menarik Benang Dalam Tepung Benangnya Tidak putus Tepungnya Tidak Berantakan Jadi Para Jama' Azumiyah Virtual Yang saya Hormati Kita Pindah Kepada Slide Berikutnya Silahkan Slide Berikutnya Ini Agak Terlambat Oke Nah Ini Jadi Ruang-ruang Cyber Ini Juga Sebuah Peradaban Baru Bagi Kita Dunia Komunikasi Berbasis Komputer Untuk Melihat Ruang Dan Waktu Kita Menawarkan Realitas Baru Berbentuk Virtual Jadi Dunia Ini Tidak Ada Lagi Batasnya Tidak Ada Lagi Dinding Tidak Ada Lagi Yang Rahasia Di Antara Penduduk Penduduk Bumi Sekarang Ini Jadi Virtual Communication Kemudian Apa Namanya Distance Learning Pembelajaran Jarak Jauh Ini Menjadi Penting Di era Industri 4.0 Sebab Ini adalah Dunia Digitalisasi Narasi-narasi Yang berkembang Di era Digitalisasi Ini Ini Kalau Pengendalinya Baik Holistik Dan Komprehensif Ilmu Islamnya Yang beredar Itu Menjadi Baik Tapi Kalau Ada Unsur Kesengajaan Untuk Merusak Nilai-nilai Islam Maka Di hulunya Pun Maka Di hilirnya Pun Akan Rusak Islam Karena Itu Apa Yang Kita Alami Sekarang Ini Menjadi Penting Saya Kira Saya Tidak Bisa Berhadir Di salah Tiga Dengan Pandemi Covid Ini Karena Ada Virtual Seperti Ini Saya Bisa Berbicara Dengan Mas Adang Ya Pak Ektor Dan Juga Peserta Webinar Dimanapun Terus Terus Mas Slide Berikutnya Terus Mas Slide Berikutnya Ya Lambat Lambat Ya Nah Ini Bench streaming Harus Beragama Di ruang Digital Itu Momentumnya Sebelum Sebelum Itu Sebelum Itu Ya Ini Jadi Ruang Digital Teknologi Informasi Digunakan Bagaimana Kita Bisa Menarasikan Ya Ilmu Ilmu Tertentu Lagi Ya Yen Salatiga Ini Saya Doakan Menjadi UIN Supaya Lebih Besar Dan Lebih Banyak Mahasiswanya Lagi Dipimpin Rektor Yang Cerdas Bernas Dan Mencerahkan Ini Perlu Sekali Bagaimana Kajian-kajian Ini Jangan Jangan Cuma Menjadi Konsumsi Ya Yang Salatiga Saja Di Jawa Timur Tetapi Harus Dibagikan Keseluruh Dunia Diterjemahkan Dalam Masa Arab Dan Inggris Terakhir 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 Masih Sebelum Yang Terakhir Silahkan Saya Kira Ini Sebelum Saya Mengakhiri Kita Tak Perlu Lagi Sekarang Ini Bertemu Secara Fisik Melalui Dunia Teknologi Internet Kita Berselancar Di kolong langit Manapun Kita Bisa Berada Dan Bisa Berkomunikasi Kalau Ada Internet Di Tempat Itu Karena Itu Moderasi Beragama Itu Menjadi Basis Penguatan Menjadi Basis Penguatan Kita Bagaimana Menginternalisasikan Paham Keagaman Paham Keagamaan Itu Secara Secara Utuh Secara Utuh Dengan Basis Basis Pembelajaran Yang Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah 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 Memang Dari Tujuan Itu Semua Kita Membangun Karakteristik Multitasking Disini Bagaimana Mengokohkan Seseorang Yang Menganut Agamanya Menjadi Betul-betul Santun Santun Moderat Tetapi Bersikap Secara Prinsip Bagaikan Karang Di tengah Lautan Toleransi 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 Hanya pada Wilayah Mu'amalah Saja Toleransi Hanya pada Wilayah Mu'amalah Saja Tidak Bisa Toleransi Pada Wilayah Akhidat Ibadah Baupun Syari'i Yang lain Dan Bisa Mengelahirkan Rahmatan Lil'alamin Tapi Sebelum Saya Mengakhiri Saya Akan Menambahkan Sedikit Bagaimana Pemahaman Umatan Wasata Tadi Jadi Ini kan Menderasi Beragama Disadur Dari Diksi Al-Quran Umatan Wasata Umat Pertengahan Padahal Umatan Wasata Itu Penyebutan Sebagai Pujian Untuk Umat Rasulullah Yang Mempunyai Karakteristik Sebagai Berikut Umatan Wasata Itu Punya Karakteristik Tiga Umat Pilihan Umat Terbaik Umat Yang Adil Jadi Tidak Seperti Definisi Moderasi Dari Kementerian Agama Jadi Pengertian Umatan Wasata Itu Umat Pilihan Umat Yang Terbaik Yang Dihadirkan Allah Di Petala Bumi Ini Dan Juga Umat Yang Senantiasa Menjunjung Tinggi Keadilan Oleh Karena Itu Disini Ada Hadis Saya Bacakan Saja Artinya Untuk Mempercepat Dari Abu Sa'id Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tentang Firman Allah Dan Demikian Pula Kami Telah Menjadikan Kamu Umat Islam Umatan Wasata Yang Termaktun Dalam Al-Baqarah 143 Itu Beliau Bersabda Umatan Wasata Itu Adalah Umat Yang Senantiasa Menjunjung Tinggi Keadilan Itu Jadi oleh Karena Itu Kalau umat Islam Dizalimi Maka Teriak Kalau umat Islam Itu Penegakan Hukumnya Itu Miring Seperti Membelah Bambu Satu Dipijak Satu Diangkat Dan Tebang Pilih Maka Umatan Wasata Tadi Dengan Kriteria Umat Pilihan Umat Terbaik Umat Yang Adil Teriak Atas Ketidak Adilan Tadi Atas Kezaliman Yang Secara Telanjang Dipertontonkan Di hadapan Publik Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kemudian Yang Terakhir Mas Moderator Jadi Kita Sekarang Ini Adalah Itu Adil Itu Ya Kita Harus Kita Kembalikan Fungsi Dasarnya Sebagai Kementerian Agama Didefinisikan Sebagai Apa namanya Moderasi Beragama Kepada Kaida-kaida Kepada Aturan-aturan Dan Norma-norma Bukan Karena Pilihan Suka Atau Tidak Suka Jadi Bagaimana Kita Betul-betul Menyandarkan Seluruh Diksi-diksi Apa yang Kita Lakukan Apalagi Ini Berbasis Intelektual Di Perguruan Tinggi Islam Maka Harus Memenuhi Standar Beragama Tentunya Bersumber Kepada Al-Quran As-Sunnah Dan Sumber-sumber Lain Yang Dianggap Sah Dan Signifikan Yang Kedua Standar Berbangsa Dan Bernegara Tentunya Mengacu Kepada Pancasila 18 Agustus 1945 Karena Banyak Warga Parpol Tertentu Bukan Menggunakan Pancasila 18 Agustus Tapi Menggunakan Pancasila 1 Juni Diperas Menjadi Trisila Sosio Nasionalisme Sosio Demokrasi Dan Ketuhanan Yang Berkebudaya Jangan Sampai Dibawa Kesini Menderasi Beragama Lalu Diperas Lagi Menjadi Ekasilah Menjadi Gotong Royong Padahal Sansi Daripada Ekasilah Dan Gotong Royong Menurut Pendiri Perintis Komunis Cina Sun Yat Sen Dan Mao Cet Gotong Royong Itu Bermakna Sama Rata Sama Rasa Kemudian Mengupayakan Harmonisasi Antara Standar Berbangsa Bernegara Dengan Standar Agama Jadi Jangan Kita Mengedepankan Satu Di Atas Satu Di Bawah Jangan Juga Tidak Boleh Menjajarkan Allah Dan Rasulnya Itu Lebih Tinggi Di Atas Segala Galanya Sekiranya Ini Harapan Saya Untuk Menjelaskan Kalau Moderasi Beragama Secara Keseluruhan Yang Ditelorkan Oleh Kementerian Agama Belumlah Terlalu Tepat Kalau Tidak Ada Unsur Tiga Tadi Dari Definisi Daripada Substansi Umat Dan Wasata Umat Pilihan Umat Terbaik Umat Yang Adil Orang Sering Mengatakan Nabi Itu Tidak Pernah Marah Itu Tidak Benar Nabi Tidak Pernah Marah Kalau Soal Pribadinya Diganggu Beliau Tidak Marah Tetapi Kalau Soal Islam Yang Diganggu Nabi Insya Allah Akan Mengirim Pasukan Perangnya Untuk Menghantam Yang Menghina Dan Mencacitmaki Agama Islam Secara Individual Beliau Santun Dan Pemaaf Tapi Secara Kelembagaan Islam Diganggu Maka Nabi Akan Marah Itu Saja Saya Tutup Dengan Dua Pantun Kalau Bukan Karena Tintah Tak Akan Kugubah Sebuah Puisi Kalau Bukan Karena Cinta Iain Salatiga Tak Akan Saya Berhadir Dalam Webinar Baik Lu Pandan Jauh Di Tengah Dibalik Pulau Masa Dua Lancur Badan Dikandung Tanah Bud Baik Rektor Profesor Zakyuddin Dan Seluruh Jajaran Iain Salatiga Akan Terkenang Jual Pulau Papua Burung Kakatua Semoga Nostalgia Singkat Ini Menjadi Kenangan Yang Tak Terlupa Berat Susah Terima kasih Terima kasih Bapak Doktor Najamuddin Ramli Telah Memaparkan Apa yang Difahami Tentang Wasatiyah Seperti Disampaikan Tadi Bahwa Doktor Najamuddin Ramli Menyampaikan Bahwa Wasatiyah Itu Paling Tidak Seperti Yang Tercermin Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 143 Disitu Ada Disampaikan Nilai Dari Wasatiyah Yaitu Umat Yang Terbaik Umat Pilihan Dan Umat Yang Adil Nah Ini Seperti Yang Disampaikan Dalam Nilai-nilai Hasil Kesepakatan Para Ulama Sedunia Di Bogor Tiga Nilai Ini Juga Sudah Termaktub Dalam Tujuh Value Dari Wasatiyah Yang Disepakati Tadi Juga Disampaikan Bahwa Untuk Konteks Muslim Indonesia Disitu Disampaikan Tentang Peran Watonia Sebagai Bagian Dari Wasatiyah Watonia Watonia Diartikan Sebagai Bagaimana Seorang Muslim Indonesia Tetap Cinta Kepada Pancasila Kemudian Bineka Tunggal Ika NKRI Dan Yang UU Itu Berarti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Nah Ini Untuk Bahan Baik Ini Untuk Bahan Kajian Diskusi Nanti Saya Kira Bisa Dikembangkan Dan Ibu Bapak Sekalian Para Peserta Dipersilahkan Untuk Rise Hand Atau Menyampaikan Lewat Chat Yang Sudah Tersedia Waktu Kita Dari Jam 13 Sampai Jam 15 Kalau Ada Waktu Dan Pertanyaan Memang Masih Ada Kita Sampaikan Semuanya Kepada Para Narasumber Dan Tanya Jawab Akan Diselenggarakan Setelah Para Narasumber Menyampaikan Materinya Baiklah Berikutnya Kepada Bapak Muladi Sudah Hadirkah Sudah ya Disini Baik Bapak Muladi Ini Sebelum Kepada Penyampaian Materi Tadi Juga Kami Sudah Nyampaikan Untuk Bisa Di Apa Namanya Disampaikan Tentang Keberagamaan Di era Digital Kontekstualisasinya Nanti Ada Kontekstualisasinya Untuk Konteks Mesir Saat Ini Oh Maaf Pak Muladi Ini Di Pakistan Baik Kontekstualisasinya Di Pakistan Sebelum Kepada Penyampaian Pemateri Kami Sudah Menerima Kurikulum Vite Beliau Disini Ada Tiga Halaman Yang Tentunya Banyak Sekali Pengalaman Beliau Yang Saat Ini Beliau Itu Masih Di Pakistan Dan Baiklah Saya Sampaikan Nama Beliau Muladi Mugni S1 Diperoleh Di Universitas Al-Azhar Cairo Lulus Pada Tahun 2001 Kemudian S2 Diraih Pada Tahun 2009 Di International Islamic University Islamabad Pakistan Dan Hari ini Beliau Masih Menyelesaikan Untuk Program S3 Di International Islamic University IU Islamabad Dan Tentunya Disini Bisa Kita Sampaikan Sebagai Doktor Kandidat Karena Sudah Menyiapkan Untuk Sidang Disertasi Mudah-mudahan Dalam Waktu Dekat Pak Muladi Bisa Menyelesaikan Program S3 Dengan Lancar Beliau Tertulis Pengalamannya Disini Pernah Menjadi Ketua Senat Mahasiswa Al-Azhar Cairo Fakultas Syariah Dengan Anggota Sebanyak 800 Orang Tahun 1999 Kemudian Presiden Persatuan Pelajar Dan Mahasiswa Indonesia PPMI Di Mesir Juga Pernah Di Jabatnya Begitu Kemudian Nah ini Saking Banyaknya Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN KPU NU Di Pakistan PEMB Tahun 2019 Dan Dari Sekian Banyak Juga Disini Tertulis Rois Mustasar Pimpinan Cabang Istimewa NU Di Pakistan Tahun 2011 Sampai Dengan Sekarang Luar biasa Ini sudah Berlangsung 9 tahun Menjadi Rois Mustasar PCI NU Di Pakistan Karya tulis Disini Nilai-nilai Humanisme Islam Landasan Kerukunan Beragama Di setak KBRI Islamabad Tahun 2018 Disini Karya tulisnya Banyak banget Dan Saya kira Untuk Menghemat Waktu Bapak Muladi Sudah Bergabung Dengan Kami Dengan Kita Kami Persilahkan Bagaimana Bapak Muladi Melihat Keberagaman Ya Keberagamaan Di era Digital Untuk Konteksualisasi Di Pakistan Saat ini Dan Kami Mempersilahkan Kepada Bapak Untuk Bisa Screen share Kalau memang Ada Atau Monggo Seperti Apa Dan Waktu kita 20 menit Untuk Menyampaikan Presentasi 20 menit Dari sekarang Kepada Bapak Muladi Kami Persilahkan Ya Terima kasih Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Ambiya Iwabursalin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajna'i Nama Ba'aduh Yang Sama-sama Kita Muliakan Bapak Rektor IIN Salatiga Profesor Dr. Zakyuddin Baydowi MAG Seluruh Sikitas Akademik Para Dosen Dan khususnya Juga Para Pembicara Yang Hari ini Bisa Sharing Dalam Webinar Internasional Yang diselanggarakan Oleh Center for Wasatiyah Islam Ya IIN Salatiga Sebelumnya Saya Ini Alhamdulillah Bersyukur Bisa Last minute Bergabung Karena Saya sudah Sampaikan Kepada Pak Hamam Juga Bapak Dr. Adang Kuswaya Bahwa Saya Lagi Dalam Apa Namanya Suatu Tugas Ya Dan Harus Menuju Ke Hotel Dan Sekarang Saya Mungkin Bisa Mengikuti Acara Webinar Yang Sangat Penting Ini Menunggu Checkout Orang Yang Memang Sebelumnya Menggunakan Kamar Jadi Alhamdulillah Ini Dengan Fasilitas Lagi-lagi Kepada Fasilitas Digital Lagi Kita Bisa Berkomunikasi Walaupun Lewat Handphone Ini Saya Mohon Maaf Jadi Mudah-mudahan Tidak Mengurangi Dari Kekhidmatan Ataupun Apa Pentingnya Acara Kita Pada Siang Hari Ini Saya Sudah Menyampaikan Kepada Pak Hamam Ketika Yang Menghubungi Kami Bahwa Memang Tema Tentang Keberagamaan Di Era Digital Itu Bukan Hanya Menjadi Satu Pembahasan Yang Ramai Di Tanah Air Tapi Juga Menjadi Satu Kalau boleh Dibilang Sebagai Polemik Polemik Dalam Artian Bahwa Mengandung Sisi Pro Dan Contra Kita Tentu Ingat Sesuatu Yang Datang Dari Luar Masuk Kedalam Rumah Tangga Komunitas Muslim Lebih-lebih Itu Menyangkut Kepada Komunitas Religius Itu Memiliki Pandangan Yang Beragam Ada Yang Memandang Itu Sebagai Sesuatu Yang Positif Dan Di pihak Lain Juga Memandang Sebagai Sebuah Ancaman Nah Ini Tentu Di Pakistan Saya Lebih Mungkin Pemaparan Saya Akan Lebih Banyak Menyampaikan Sisi Informasi Bagaimana Yang Ingin Dicapai Oleh Mudah-mudahan Panitia Relasi Agama Dan Peradaban Bagaimana Sikap Dari Para Tokoh Tokoh Agama Atau Kalangan Kalangan Religius Yang Notabene Mereka Itu Memiliki Satu Institusi Institusi Otoritas Keagamaan Yang Memiliki Jumlah Masa Yang Begitu Banyak Di Pakistan Nanti Saya Akan Sampaikan Ada Beberapa Sekter Yang Memang Perlu Kita Ketahui Di Pakistan Itu Dan Memiliki Masing-masing Apa namanya Hajdu fikir Memiliki Satu Islamic Touch Yang Berbeda Dan Unik Yang Terkadang Satu Dengan Yang Lainnya Bisa Saling Mendukung Atau Sebaliknya Bisa Saling Mengkafirkan Nah Ini Yang Menarik Di Pakistan Tentu Ada Beberapa Kesamaan Dengan Di Indonesia Bahwa Sistem Pendidikan Nonformal Dalam hal ini Pesantren Atau disana Sebut dengan Madaris Al-Islami Ya Itu pun Juga Menjamur Jadi Ini Bagi IIN Salat 3 Tentu Tidak Berlebihan Kalau sekiranya Juga bisa Mengembangkan Studi Banding Atau Minimal Sharing Hal-hal Yang Sifatnya Positif Di Indonesia Bagaimana Mengelola Keberagamaan Di tengah Situasi Komunitas Yang Heterogen Dengan Sekte Yang Begitu Banyak Mazahib Dan Menahidul Fikir Yang Berbeda-beda Di antara Satu Dengan Yang Lainnya Namun Kita Memiliki Satu Apa Namanya Satu Kesepahaman Tentang Bahwa Al-Wa Satiyatul Islam Merupakan Sebuah Jalur Jalur Utama Yang Kita Ingin Sampaikan Kepada Pengadun Umat Islam Nah Maka Kalau Saya Melihat Dari Dari Tema Kita Bagaimana Kera Keberagamaan Masyarakat Di Pakistan Khususnya Dalam Menghadapi Satu Tren Era digital Yang Memang Saat ini Sangat Banyak Kalau Boleh Saya Mengungkapkan Data ya Pakistan Itu Sebetulnya Memiliki Jumlah penduduk Yang tidak Terlalu Jauh Dengan Indonesia Dia Bisa Dibilang Sebagai Jumlah Penduduk Muslim Kedua Terbesar Setelah Indonesia Total Jumlah Penduduknya Sekitar 210 Juta Indonesia 260 Juta Kalau tidak Salah Nah Pakistan Itu Memiliki Populasi Sebanyak 210 Juta Dan Sekitar 90% Juga Penduduknya Muslim Terkait Dengan Penggunaan Internet Ataupun Cyberspace Di Pakistan Presentasenya Itu Sebanyak 36,18% Artinya Sebanyak 76 Juta Jadi Kita Bayangkan Dari sekitar Total 210 Juta 36% Mereka Itu Sebagai Internet User Ataupun Mereka Yang akrab Dengan Menggunakan Digital Kita Bisa Bayangkan Dan Dari 210 Juta Itu Yang Menariknya Adalah 45% Adalah Kalangan Muda Kalangan Milenial Nah Ini Satu Blessing Bagi Pegiat Kemajuan Ekonomi Khususnya Melihat Bonus Demokrasi Yang Begitu Besar Dan Kalangan Muda Yang Begitu Banyak 45% Namun Di Sisi Lain Kalangan Agamawan Ini Merupakan Sebuah Tantangan Nanti Kami Akan Sampaikan Metode Yang Saya Sampaikan Untuk Bisa Menjawab Relasi Antara Agamawan Dan Peradaban Dalam hal Ini Cyberspace Bagaimana Mereka Memiliki Sebuah Pandangan Terhadap Fenomena Kalangan Milenial Nah Itu Yang Pertama Bisa Kita Lihat Bahwa Di Pakistan Itu Memang Masih Lebih Rendah Tingkat Penggunaan Internet Ataupun Cyber Yang Ketimbang Indonesia Indonesia Bisa Dibilang Mungkin Keempat Pakistan Bisa Kita Bilang Sebagai Pengguna Internet Yang Kesepuluh Terbesar Di Dunia Tetap Masih Besar Juga Dibanding Yang Lain-lain Bahkan Mereka Sudah Meluncurkan 5G Bukan Cuma Indonesia 4G Jadi Bisa Dibayangkan Bahwa Memang Kementerian Pemerintah Di sana Sangat Memboosting Penggunaan Digital Dalam Setiap Ini Kehidupan Yang Ini Nanti Akan Memiliki Dampak Terhadap Reformasi Lembaga Pendidikan Atau Pesan Trend Di Pakistan Yang Nanti Akan Ada Tentangan Khusus Dari Kalangan Mulan Ataupun Para Agamawar Kita Bisa Lihat Trendnya Itu Pada Tahun 2001 Itu Hanya 1% Saja Pengguna Internet Di Pakistan Baru Selang 6 Tahun Tumbuh Menjadi 6% Tahun 2012 Menjadi 10% Dan Tahun 2019 2020 Masuk Menjadi 37% Ataupun Hampir 37% Bayangkan Jadi Ratingnya Sangat Tinggi Artinya Kesadaran Masyarakat Pakistan Untuk Melak Teknologi IT Dan Dia Bahkan Juga Ingin Menyaingi India Dalam Apa Namanya Sebagai Pemilik Jasa Operator Dunia Jadi Boleh Mereka Berdagang Di Dubai Boleh Berdagang Di Amerika Tetapi Pusat Komunikasinya Itu Apa Namanya Diatur Dari India Ataupun Pakistan Dalam India Akan Menjadi Seperti Itu Nah Itu Tren Daripada Pengguna Internet User Di Pakistan Yang Setiap Tahun Semakin Meningkat Sekarang Kalau Kita Melihat Berapa Jumlah Pondok Pesantren Ataupun Madrasah Ataupun Lembaga Pendidikan Islam Yang Kalau Kita Bahasakan Sebagai Institusi Otoritas Keagamaan Klasik Tahun 2020 Ini Sekitar 22.000 Pesantren Itu Yang Terdaftar Di Pemerintah Namun Ada Sebanyak 22.000 Ya Namun Itu Yang Terdaftar Tetapi Ada 20.000 Lagi Madrasah Ataupun Pesantren Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Institusi Pemerintah Artinya Mereka Bukan Ilegal Maksudnya Mereka Tidak Menginduk Kepada Salah Satu Institusi Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Atau Dalam Mada Dari Tentu Ini Yang Seperti Saya Sampaikan Dari 40.000 Lebih Lembaga Pendidikan Yang Banyak Tersebar Di Pakistan Dan Itu Modelnya Seperti Pesantren Di Indonesia Dengan Pengajaran Kitab-kitab Apa Namanya Turas Klasik Atau Kitab Kuning Yang Kita Kenal Di Sini Itu Memiliki Atau Dikelola Oleh Malhab Atau Sekte Islam Yang Berbeda Beda Paling Tidak Itu Ada Jamaat Tablik Yang Tentu Bapak Juga Mengenal Itu Ada Di Indonesia Jamaat Islami Kemudian Deo Bandi Ada Ahlul Hadis Belwi Belwi Ini Deo Bandi Pecahannya Tetapi Dia Lebih Kepada Gerakan Sufi Kemudian Juga Ada Disana Syiah Jadi Dari 40 ribu Lebih Lembaga Pendidikan Di Pakistan Itu Dikelola Oleh Berbeda Sekte Keagamaan Namun Memang Mayoritasnya Adalah Deo Bandi Sekitar 65% Dengan Mazhab Maaf Mazhabnya Adalah Hanafi Kita Lihat Al-Fatawa Al-Hindiyah Itu Kalau Bapak-bapak Mengetahui Tentang Konon Islam Al-Fatawa Al-Hindiyah Itu kan Di Apa namanya Dikeluarkan oleh Dinasti Bughal Yang Menguasai Subkontinen India Pakistan Hukumnya Adalah Hukum Islam Rujukan Kitab Undang-Undangnya Adalah Al-Fatawa India Mazhab Shafi Hanafi Nah itu Nanti Embryonya Masuk Setelah Partisi British Daripada India Kemudian Berkembang Satu School of Touch Deo Bandi Yang Melestarikan Hazanah Keilmuan Mazhab Hanafi Itu Deo Bandi Nanti Variannya Sangat Banyak Sekali Termasuk Jamaat Tablik Yang Menyebar Keseluruh Dunia Yang Kita Kenal Dengan IPB IPB Itu Adalah India Pakistan Bangladesh Dan Juga Banyak Terdapat Di Semua Benua Hampir Semua Benua Ini Yang Menarik Jadi Sekter Keagamaan Dengan Paham Tablik Itu Mereka Memiliki Keanggotaan Yang Unlimited Bebas Cross border Di luar Batas negara Ataupun Politik Sekalipun Nah Ini Ada Kalau Brewi Yang tadi Saya katakan Pecahan Dari Dio Bandi Cuma Mereka Lebih Memadukan Paham Fikih Dengan Sufi Tasawuf Itu Hanya Mengelola Sekitar 25% Sekolah Ataupun Madrasah Ataupun Pesanten Di Pakistan Selebihnya Ada Al-Hadis Al-Hadis Itu adalah Mereka Yang Merujuk Kepada Gerakan Pembaruan Muhammad Bin Abdul Wahab Di Saudi Arabia Ataupun Yang Sejenisnya Itu Mengelola Sekitar 6% Saja Dan Selebihnya Kecilnya Lebih Kecil Lagi Dikolol Oleh Lembaga Milik Sekter Syiah Itu Sekitar 3% Jadi Sekalipun Syiah Cukup Total Penduduk Pakistan Namun Lembaga Pendidikannya Hanya Sedikit Sebanyak 3% Tapi Ingat Sangat Kaya Terhadap Memiliki Kekayaan Yang Luar Biasa Sumber Dananya Ini Fakta Fakta Bahwa Satu Sisi Pakistan Menghadapi Bonus Demografi Kemudian Keinginan Kalangan Millenial Untuk Menggunakan Memanfaatkan Internet Atau Cyber Space Dalam Memahami Sebuah Kehidupan Baik itu Agama Ataupun Sosial Dan Politik Tapi Di sisi Lain Juga Ada Lembaga Pendidikan Yang Memang Mereka Sangat Kuat Memegang Tradisi Keilmuan Nah Dari Sini Karena Waktunya Sangat Singkat Saya Lalu Berupaya Untuk Bukan Men-survey Artinya Mencoba Menghubungi Beberapa Autorisa Peskara Gamaan Yang Ada Untuk Bisa Mempertanyakan Kepada Mereka Yang Pernah Saya Sampaikan Kepada Mereka Adalah Seperti Ini Saya Sampaikan Kepada Kepada Pertigi Pertigi Di Obanti Kemudian Kepada Tabligi Berilwi Ahl Hadis Tentang Tema Kita Yang Sangat Menarik Ini Supaya Kita Punya Pandangan Yang Tidak Mengerabah Raba Artinya Ini loh Fakta Bagaimana Pandangan Mereka Autors Keagamaan Dalam Menghadapi Fenomena Ini Masyarakat Millenial Yang Menginginkan Suatu Pencerahan Keagamaan Melalui Fasilitas Digital Pertanyaan Saya Singkat Kepada Mereka Kalau Boleh Saya Bacakan The Emerging Of A Digital Era That In fact To Everyone This Day The Opportunity To Learn About Religion Even To Seek Fatawas Through Internet Or Social Media As He Feel Free By Nature To Choose And Pick The Source Of Religious Topic From Many School Of Touch Without Any Guidance From Respected Teachers Or Muktis What Do You Think If This Digital Era Some Days Could Substitute A Formal Religious Institutions Like Madaris In Transforming Authentic Or Valid Islamic Teaching To The People Ini Pertanyaan Saya Yang Memang Banyak Sekali Didiskusikan Apakah Tidak Ada Kekhawatiran Di Kalangan Para Maulana Baik Itu Kalangan Dew Bandi Brelwi Sufi Maupun Sia Bahwa Di Tengah Trend Semakin Meningkatnya Kalangan Muda Untuk Memperdalam Ilmu Agama Melalui Cyberspace Apakah Tidak Ada Kekhawatiran Bahwa Ini Akan Justru Mengurangi Afiliasi Mereka Terhadap Lembaga Keagamaan Dan Justru Mencari Sumber Kebenaran Agama Dari Sumber Yang Non Formal Saya Mohon Ijin Ini Ada Mudah-mudahan Saya bisa share Nanti Jawaban-jawaban Autentik Mereka Yang pertama Dari Jamat Ulama Islami Ini Mereka Yang Diobandi Yang memiliki Sebanyak 65% Lembaga Pendidikan Yang Hampir Mungkin Kalau 40.000 65% Bisa Jadi 422.000 Yang Dengan Jibuan Dan Jutaan Pelajar Tentunya Apa Jawaban Mereka Merekspon Dari Pertanyaan Saya Untuk Menyambung Daripada Pema Kita Pada Hari Ini Dia Menggunakan Bahasa Urdu Saya Tentunya Begini Bapak Bapak Bisa Mengerti Ya Raja Bahasa Arab Ya Mereka Mereka sebagai ulama dia mengatakan ini yang paling penting bahwa fenomena digital yang memang saat ini digandrungi oleh kalangan milenial dan ada banyak kekhawatiran di kalangan kita banyak penyelenggan-penyelenggan fatwa yang ekstrim disana itu kita tolak betul kehadiran efek negatif dari digital seperti ini jadi begini Dio Bandi Jamat Umar Ulama Islami ini juga memiliki partai politik yang sangat besar followernya, dia membahu sekian ribu, hampir 22 ribu lembaga pendidikan pesantren disana yang memiliki ditekan oleh dalam menetepik kalangan tertentu yang memiliki proyek untuk mereformasi pendidikan dan kurikulum pendidikan di lembaga pesantrennya salah satunya adalah memasukkan materi-materi ilmu-ilmu umum termasuk juga ilmu-ilmu teknologi mengurangi pelajaran-pelajaran ilmu agama yang selama ini menjadi basis konstituen yang diajarkan oleh pesantren-pesantren mereka di Pakistan jadi wajar kalau dia menjawab dengan saya kita menolak itu dengan segala konsekuensi tekanan rasa sakit ataupun mungkin bisa jadi ada korban nyawa disana jadi mereka melihat bahwa ada over limit dalam kebablasan orang mengkonsumsi keberagamaan melalui digital tadi yang berdampak kepada apa namanya pemahaman pendangkalan keagamaan justru pada pendangkalan keagamaan bukan kepada sebuah ajaran yang otentik ajaran yang wasati tadi yang sesuai dengan diajarkan oleh para salaf soleh menurut pandangan mereka nah yang paling tertenting dia karena saya dari Indonesia bertanya tentang itu dan pada saat yang sama ketika ada sebuah sistem reformasi pendidikan dan kurikulum yang disampaikan dia mengatakan jadi seolah-olah saya memperhatikan ini masalah di Pakistan yang sesungguhnya sangat sulit dia lalui tapi pada faktanya bahwa memang inilah yang dialami oleh mereka tekan untuk merubah sistem kurikulum yang tradisional memasukkan unsur-unsur apa namanya modernitas tadi termasuk dalamnya adalah digitalisasi kurikulum ataupun lembaga pendidikan itu adalah sesuatu pilihan yang pahit menurut mereka itu dari Dio Bandi yang saya katakan memiliki share sekitar 65% lembaga pendidikan ada lain lagi pandangan yang berbeda ini dari Tarekat Naksa Bandi Pakistan jadi seorang dokter yang bernama Yashir Chohan saya tanyakan hal yang serupa beliau malah justru positif apa yang dia sampaikan we must work on it so that Islam may be image the best publication and it is certainly a great need for this work but there is a great need for a very good and well educated teacher of every profession that they can guide the student nah jadi dia sangat apresiatif terhadap perkembangan teknologi ini dan justru banyak ajaran-ajaran damai yang disampaikan oleh sektor mereka dalam hal ini Tarekat Naksa Bandi yang mereka sangat besar juga itu mereka menggunakan dan difasilitasi oleh digitalisasi tersebut namun sebagai catatan bahwa namun memang untuk tidak menyebabkan sebuah kesimpangsiuran informasi tentang ajaran agama yang benar dibutuhkan orang yang sangat baik good people yang bisa mengguide apa namanya mengarahkan para pembaca dalam dalam memahami ajaran Islam yang benar itu yang dari sektor Raksa Bandi kemudian gimana ya lanjut ya siap ya masih ada lima menit lagi saya singkat kemudian yang ketiga saya juga sempat menanyakan khas rupa kepada jamaah tablik jamaah tablik itu mereka memang satu kelompok gerakan dakwah yang memang bisa dikenal sangat konvensional tradisional bagaimana dia punya pandangan dan ini markasnya ya bukan cabang-cabang di Indonesia ataupun di mana tapi ini saya langsung tanyakan kepada markas jamaah tablik di Raywin bagaimana anda melihat fenomena ini dia menyampaikan ini maulana yang sangat terhormat beliau tetap mengatakan adalah the best way is the way which teach us by Rasulullah is the best teacher and sahabah in his student and Rasulullah has transferred his knowledge to sahabah and and he also transferred his taqwa hisan and morality to sahabah learning person to person heart to heart jadi dengan sendirinya bahwa metode yang paling otentik sebagai metode transformasi ilmu pengetahuan ataupun transformasi ilmu keislaman itu hakikatnya adalah melalui talaki jadi tetap jama tablik itu tidak mengapresiasi perkembangan perkembangan era digital yang digunakan oleh islam apalagi untuk memahami sebuah pemahaman keagaman nah kenapa? karena dia sampaikan bahwa data ataupun pengguna itu bisa lupa atau bisa hilang dengan sendirinya tetapi kalau keterikatan antara seorang murid dengan orang guru transformasi ilmu face to face person to person heart by heart sebagaimana metode yang diajarkan oleh nabi kepada sahabat dan kepada tabiin itulah yang harus kita jaga sampai kapanpun dan kita tidak akan tertertarik dengan menggunakan propaganda era digital ataupun penggunaan cyber space tersebut jadi ini fakta yang memang kita bisa lihat metode yang diajarkan oleh founding fathers nya jama tablik Sheikh Muhammad Ilyas kemudian kepada muridnya dan sekarang besar di IPB tersebut itu masih menggunakan metode yang sangat tradisional dan itu yang diyakini sebagai metode yang Rasulullah adarkan langsung bertemu mengaji laki hafalan Quran 30 juz dengan pembimbing dan sebagainya dan sebagainya itulah yang akan melahirkan keorisinal pemahaman Islam yang benar yang jauh daripada distorsi itu pandangan jama tablik kemudian yang yang lainnya karena waktu saya akan sampaikan juga ada ini dari kelompok jamnya binori town yang sangat besar juga bisa diulang jamnya binori town jamnya binori town binori binurin binori 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 nanti saya akan kasih pak oke siap ini banyak juga pelajari Indonesia yang mukim di sana ya di Karachi itu dia bandi juga tetapi dia flexing antara pemahaman diubadi secara fikih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati